Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku. Ah, sore ini bingung mau bikin konten apa. Gak usah bingung, sob. Ya, ikutin saya terus. Sekarang jam 3 ya, jam 3 sore. Nah, aku mau nyiram ini ya. Seperti biasa, kalau sore nyiram itu. Oh, ntar kalau mati bahaya. Akhirnya jangan terlalu banyak ya, dikit-dikit aja. Dan sekarang lanjut lagi bikin piagam haji. Sekarang gak perlu di laminating, perlunya cuma diketak-ketik-ketak-ketik doang ya. Sesudah itu, udah. Beres. Ini sudah ada di kamar saya. Ini buat piagam haji. Jadi buat teman-teman, sekarang itu aku lumayan agak sibuk juga ya. Sibuk, sibuk banget. Ini berapa orang? Lima. Kita taruh di sini aja ya. Di sini aja. Nanti kita... Oh iya, gimana sahabatku? Sehat? Laman ya. Kita gak jumpa. Buat teman-teman yang ada di Mekah atau di Saumadura. Atau dimanapun berada. Kita sebentar lagi kita jumpa. Kita jumpa di Tanah Madura. Oh iya, sekedar info. Sekarang ini di Mekah musim panas dan belum musim dingin. Nanti kalau sudah musim dingin, kita pakai jaket. Pokoknya kalau musim dingin, dingin banget. Kalau musim panas, panas banget. Nah kebetulan sekarang lagi musim panas. Gak mampu kalau panasnya di luar tuh benar-benar panasnya. Masya Allah, panas banget ya. Tapi apalah daya. Meskipun panas ya, kita tetap... Seperti ini. Tetap kerja ya. Kadang-kadang aku sibuk banget hari ini ya. Sampai gak sempat beresin kamar saya. Kamar saya semuanya berantakan. Benar-benar amburadur. Itu tempat kertas yang membuat laminating ya. Sisanya seterus disana. Gak sempat beresin juga. Ini kalau buat konten langsung disitu ya. Buat teman-teman yang penasaran aku bikin konten, seperti itu. Dan ini mansen buat printer saya ini. Dan itu sebelahnya lagi, itu buat service HP. Dan ini komputer saya. Ini Hidayah Record. Senang kalau udah mandang Hidayah Record. Dan itu komputer saya satunya lagi. Dan ini laptop ada empat disini. Di bawah ini. Ini laptop. Ini laptop. Ini laptop. Tunjuk. Ada lagi bawahnya lagi laptop. Soalnya gak sempat beresin. Biarin aja seperti ini dulu. Nanti kalau udah kelar semua kerjaan kita, baru saya beresin seperti ini. Maklum kalau jomblo kayak gini. Beda kalau yang punya bidadari di rumah. Enak gitu. Kita cari duit. Ada yang beresin di kamar kita, rumah kita. Bukan pembantu. Cuma dia membantu kita agar apa? Agar rapih. Seperti itu. Ya Allah ya Rabbi. Oke. Buat sahabatku cukup sampai disini aja ya. Soalnya sekarang aku gak bisa kemana-mana. Insya Allah nanti kalau sudah agak lumayan senggang ya. Gak ada kerjaan gak begitu numpuk. Kalau anak-anak aku review tempat-tempat yang wow. Yang benar-benar mantap. Oke. Terima kasih sahabatku. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini. Jangan jara klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, bye-bye.